Hai guys, balik lagi bersama Santap Terjadi, Santap Jumat! Apa? Saran Santap Jumat! Oke, jadi balik lagi kita berdua lagi. Masih liburan, mending liburan. Seorang sakit mulu, bingung gue. Ya udahlah. Nah, jadi gue hari ini sama Meetup direkomendasi ya dari Chris. Hai Chris. Hai. Itu buat nyobain... Nah, kita tuh mau nyobain kuliner dari salah satu suca, itu Alpi Sugoi. Yes, dan dia juga Youtuber yang suka banget membahas topik-topik Korea. Dan dia kemarin habis diundang Nagita ya? Iya, kemudian tuh di vlognya Nagita, Rans, itu. Jahat! Ada Mogoyo. Dan Kak Nagita tuh bilang, itu enak. Itu, rekomen ya. Rekomen banget kata dia. Nah, daripada kita makin kepal, langsung aja kita santap kuih! Iya, Korea. Nggak ke Korea juga, Bang Bang. Terima kasih. Taraaa! Eh, bahasa Korea nyetara apa ya? Nggak tau nggak deh. Nah, jadi kita mesen apa aja, sister? Ini tuh kita pesen ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ini kita pesen dari menu. Semua jenis menu? Semua jenis menu ya, kita pesen. Yes. Oh, yang apa kek, apa kek, apa kek itu semua kita pesen. Yap. Nah, ini yang pertama kita pesen Topoki. Sangat merah ya. Iya. Ini kita pilih yang ukuran XXL. Jadi ada tiga ukuran ya, geng. Ini kita ukuran yang paling besar dan ini berat banget. Dan isinya full ya. Banget. Yap. Jadi kalau misalnya dilihat, ini tuh saus gochujangnya melimpah ya. Iya kan gochujangnya? Iya, kayaknya iya sih. Sausnya tuh warnanya tuh kayaknya tuh merah yang pedes banget gitu loh. Kalau dicium? Ya, agak pedes. Iya sih. Tuh. Jujur dari sini kecium banget sama ada aroma kayak rumput lautnya gitu sih. Iya, emang ini juga ada rumput laut terus dikasih taburan hujan. Ini tuh ada odeng. Tolong, geng. Kalau emas salah tuh enak bener ya. Jangan dihujat lagi. Apalagi dia jangan dihujat dulu ya. Udah jangan udah dihujat. Nah, terus ini tuh ada Topoki juga. Tapi ini Topoki nya tuh kayak ukuran yang mini-mini gitu ya. Dipotong kecil-kecil ya. Iya, dipotong kecil-kecil. I see. Terus, terus selanjutnya apa nih, Poi? Apa ini ya? Chicken. Chicken. Ini tuh tadi chicken. Coba nyontek dulu. Iya, kita nyontek ya, geng. Gue sumpah nggak apa. Beneran anjir. Chicken ganjeng. Oh iya, chicken ganjeng. 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 Oh iya, sampe lupa ngomong. Jadi kita tuh juga dapat ini. Dapat sendok yang lucu bersama garpu. Sekalanya jadi satu. Lucu sih. Secara packaging. Packagingnya tapi kopi cuceo. Siapa anak kudus pasti tau? Gue bukan anak kudus sekarang. Ya lah, gue ajak ngomong situ. Oke, nah ini tuh ayam. Tapi kayak modelan ayam crispy. Iya. Cuma ini tuh kayak ada topoki. Apa? Bersih. Bersih. Sorry, sorry. Jadi ini tuh ada potongan topokinya juga tapi kayak digoreng. Tapi kayak digoreng gitu nggak sih? Iya. Ini topokinya kayak digoreng. Tuh. Dipotongnya juga kecil-kecil. Terus ditaburin bijen. Ini tuh kayak macam, aduh gue lupa nama karage. Iya karage. Nah dipotongnya juga kecil-kecil tuh. Nggak kecil banget sih. Ini cukup sih untuk masuk ke mulut. Dan pakai nasi ya. Dan yang kalau punya lo ini spicy ya. Iya bener. Ya bener. Gue lupa mau pesanan sendiri dong. Iya iya. Cara visual coba. Sebenernya nggak terlalu beda banget tuh warnanya. Iya iya iya. Cuma ini tuh kayak gelap yang sedikit aja. Ngerti nggak? Tempat pedas yang merah banget gitu loh. Iya. Cuma kalau gue lihat lagi ya. Kenapa kayak nggak ada bedanya? Iya. Malah nggak sih? Iya udah oke. Lanjut ke. Lanjut ya. Ini tadi namanya apa ya? Oh iya. Ini tuh snack set. Ada apa aja? Ini dapet. Wih 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 wih. Oh bentar. Ini jadikan kalau kalian di ojol. Ada pilihan saus gitu. Nah ini tuh tadi kita milih yang sweet and apa ya? Ini kita add on. Yes. Sweet and spicy. Nggak dapet dua. Nah terus ini tuh pertama nih dapet. Ini tuh gimari stick. Gimari stick. Lucu sih. Oke. Yang kedua. Dapet dia nih di dalam sini dapet tiga. Semuanya serba tiga kecuali topoki. Topoki nya ada empat. Kalau kalian itu. Nah ini apa Mit? Yang itu mandu. Oh ini mandu. Gue kira pastel. Lu kayak pastel. Lu kayak pastel. Nah lanjut ke ini. Kalau kalian mesen tokoci. Tekoci apa tokoci? Nah jadi tuh ini tekoci. Bentukannya tuh sebenernya gini ya. Kayak. Itu es krim. Iya. Es krim. Tuh. Tadaaa. Itu ber-melting-melting ya. Cheese ya. Mhmm. Kita milih yang cheese. Karena itu yang best sellernya. Iya. Dan ini dapet. Apalagi sih gue penasaran sih. Antara mayo atau susu manis. Atau susu untang manis. Gak mungkin anj**. Cobain aja titik. Mayo ini susu. Coba coba. Susu. Demi Allah iya susu. Bukan. Hah? Gimana cara makan ya? Hmm. Gak. Masalah. Ayo langsung aja kita. Kan tak kuih. Kuih. Ayo. Somba. Gue bingung. Oke. Kita cobain dulu. Si. Topoki. Gue mau langsung nyoba topokinya. Sama. Ini. Semuanya aja. Gak ada yang canda. Sama kuih. Hmm. 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 Semisim yang autentik semua. Ini emang bumbu koreanya tuh autentik. Hmm-hmm. Karena. Hmm. Katanya ini tuh bumbunya tuh. Dibawa langsung dari Korea. Oh ya. Atau yang ngeracik itu orang Korea yang tinggal di Indonesia. Hmm. I see. Ini autentik beneran walaupun gue gak pernah korea sih. Ini. Ya. Gue pernah nyoba di restoran Korea. Yang emang kayak gini juga. Agak begini. Iya. Sebelas-belas autentik sih. Karena bumbunya tuh bukan yang cair. Hmm-hmm. Iya kan. Bukan. Bukan yang cair. Terus yang warnanya tuh ngeping. Hmm-hmm. Maksudnya kayak semi merah. Kemudahan. Kebanyakan air menurut gue sih. Nah ini tuh bener-bener kental. Kentel banget. Ini enak sih. Tapi gak pedes ya. Enggak. Padahal ini. Baunya agak cabe. Menurut gue. Ini keliatan pedes banget sih. Tekstur topokinya. Enak lembut. Yap. Kita gak perlu effort buat ngunya. Gue suka topoki yang kayak gitu. Tapi semua ini enak sih. Ini. Jujur pake nasi enak. Hehehe. Hehehe. Oke kita selesain nanti. Hehehe. Hmm. Yang selanjutnya. Tetet. Gak masing-masing. Hehehe. Iya. Wuh. Gue yang pedes. Nah ini gue mau nyobain dulu. Yang spicy. Nah ini tuh kalo. Balik lagi ya. Kayak agak. Ngepans. Apa? Kayak agak. Bentuknya tuh kayak chicken skin gitu loh. Langsung aja deh cobain. Nantep kuih. Pedes. Bumbunya enak. Tapi gak pedes. Oh iya. Hehehe. Menantarannya lebih spicy. Coba. Bumbunya enak. Nantep kuih. Bumbunya enak banget. Bumbunya enak banget. Gue suka. Ini. Bukan yang bumbu. Ayam goreng yang lebay gitu. Itu enggak. Cuman. Gue kumpulan pedes gak krisis. Enak-enak. Hmm. Menurut gue ini manis. Yes. Ini karena kita. Kayak ada rasa honey-honey gitu ya. Lewat ojol. Jadi udah lama di jalan. Jadi emang. Hmm. Enggak crispy ya. Enggak. Cuman even gak crispy. Masih berasa kok tekstur. Ininya. Terus gue mau nyobain ke poke goreng. Itu rasanya gimana. Cantap kuih. Enggak. Enggak. Sebenernya enak kan. Ini sebenernya enak sesuatu sih. Ini pake nasi anjir. Gue pake nopper. Pake nasi ini supah. Tapi sebenernya. Hmm. Popoki goreng sama aja ya. Teksturnya cuma di luarnya doang kayak. Nah tapi dalemnya tetep lembut ya. Oh iya. Kita lupa ngomong kalo ini tuh. Beda. Ukurannya. Kalo ini kita berdua. Regular. Yang regular. Yes. Jadi ada tiga tingkatan. Nah kita pilih yang kedua. Tiga. 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 Terima kasih aku selalu merekomendasikan. Jadi enak banget. Tumpah. Demi. Ini kapal dulu yang enak banget ya. Ini tuh kayak ada. Manis-manis. Gila. Ini. 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 Ini enak barah. Menang banget. Demi Allah menang banget. Tiga. 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 Emang lidahnya orang Indonesia ga lepas dari nasi ya. Bener. Itu kalo coba dengan mbak yang ngomong. Ini enak banget pake nasi. Sumpah. Gua ga nyesel untuk memakan masa gini. Ini parah enak banget. Uh. Tapi kenapa di Jaksal ga ada. Mohon penjelasannya. Gua butuh di Jaksal. Lanjut. Lanjut. Nah ini kita mau nyobain snack setnya. Dan kita udah nuangin sausnya tadi. Saus apa? Sweet and spicy. Ya. Ini mau nyobain gimana ini? Yes. Ihuu. Sangat. 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 Menggoda. Gila. Gila. Sumpah ini kayaknya enak ya? Iya. Bener-bener. Oke langsung aja yuk. Kita coba. Sante kuy. Hmm. Hujuk banget. Gua mola. Enggak. Ini sacokan sih. Enak. Enak banget. Enggak. Ini gemes banget. Jadi tuh kayak. Enggak tau nih apaan. Jadi kayak. Kayak. Kayak aci gitu. Iya. Makanya gua suka teksturnya. Dan dibalut sama nori. Nori. Dan dikasih tepung goreng. Tepung goreng deh. Ini enak banget. Oh my god. Kayak ga perlu ke korea gitu. Enggak. Enggak enak. Nah. Ini kalo mandunya lucu sih tuh. Iya. Iya. Biasanya tuh gua makan mandu. Hmm. Ukurannya agak gede. Ini yang mini. Enak kuy. Woi. Habis cocok emang. Enggak boleh enggak. Ini serius enak banget. Ini parah-parah gua ga buang ini. Iya iya. Enak kuy. Enak kuy. Hmm. Mandunya enak. Parah. Tolong. Ini enak. Ini perpeduan sausnya tuh. Hmm. Ini ga main-main sih orang yang bikin ini. Maksud gua bener-bener bagus sih detail banget. Hmm. Ini enak parah. Nah. Satu nih yang terakhir. Gua bingung. Kita tuh makannya sebenernya kebalik apa engga. Di air atau di awal. Tapi. Iya. Gua juga. Gua lagi mikir itu. Cuman tuh kayak agak unik. Karena ini tuh topoki. Hmm. Yang tadi nih. Seharusnya ini anget-anget ya. Ini dimakannya ya. Tidak tadi kejunya meleleh ya. Masalahnya. Makannya gimana. Dan masalahnya pake susu putih. Itu yang bikin gua tambah bingung kayak. Ya coba. Ehm. Enggak. Lu mau pake ungu kan. Kalo gua sih engga. Gua engga. Yaudah. Ayo kita cobain deh. Enggak. Oh. Ini ini gua coba dulu aja ya. Iya. Maksudnya biar pada bisa nyobain juga. Dan ini juga udah lengket. Jadi agak susah juga ya geng. Mau diinin. Ya. Bener aja kan. Ya. Maksudah udahlah. Yaudahlah ya. Maksudnya. Ada wassafa juga gue. Tapi ini kejunya kagak nempel di gua. Ini kejunya udah. Minta dipanasin lagi sih. Lebih mager. Ini gak ada salah dari tokonya ya. Emang kita yang mager ya. Sangat tui. Wait a minute. Hmm. Saya nyebut tau kenapa saya pake itu. Ini plain. Jatohnya ini nge-plain. Hmm. Kejunya tuh kayak cuma nendangin rasa gurih. Dan makanya kita cobain. Tapi kalo yang top walkie yang ini tuh lebih lembut. Lebih lembut. Karena ini kayaknya gak diapapain gak di. Iya gak sih. Iya. Kayak beneran lebih lembut parah gitu loh. Tuh. Ini bener-bener gua kasih. Susunya. Kayak yaudahlah. Asap kuih. Tapi kalo bener-bener jujur. Asap manisnya ini tuh kayak gak nyatu. Kayak cuma dapet di awal. Manis. Pisanya udah. Pisanya gurih. Gurih keju. Iya kan. Pisanya gurih. Sampas kuih. Nah udah selesai kita nge-review. Ini salah satu makanan Korea the best. Jadi langsung aja kita main jempol. Oke ini. Ya. Tiga. Dosa. Tuh. Ini beneran. Oh my god. Enak. Gua rekomen banget. Ini authentic parah. Iya. Sausnya tuh. Apa ya. Pokoknya gak pelit. Gak. Bukan yang tipe yang cair gitu. Tuh ini. Ini. Ya authentic gimana sih. Gua juga bingung deh. Iya. Ya kan ada juga tuh top walkie yang emang pedes. Iya pedes. Terus kayak yang over gitu loh. Iya bener-bener. Sebenernya memang ada suka yang varian kayak gitu. Iya sih. Kalo misalnya gue disuruh milih. Gua suka yang ini. Gua suka yang ini. Sampai detik ini. Ini kayaknya top walkie terenak deh. Menurut kita. Iya. Menurut gue. Betul. Cuman mungkin kayaknya kalo tadi gue mesen ditambah keju. Itu makin lezatos deh kalo gue. Karena gue kan suka keju yang melumer-lumer ya. Cuman saran gue sih kayaknya kalo mau yang kayak gitu. Makanya langsung ditempat. Iya. Betul. Terus tadi kalo ayamnya itu juga enak ya. Porsinya ga pelit. Rasanya. Yes. Cuman sayang aja emang tadi ga keriuk. Karena tadi perjalanannya agak jauh. Betul. Dan sayangnya punya gue. Entah kelupaan dikasih cabe bagaimana. Ga pedes. Oh iya. Iya ga pedes sama sekali kok. Sumpah. Makanya tadi gue kayak. Ya udah. Gue maafkan karena itu bumbunya enak. Terus tadi snack setnya itu enak. Parah. Nomor satunya gue gimari. Mandu baru. Kayaknya sama-sama. Iya. Gue sama. Tok pokinya tuh tadi mungkin kayak agak berasa. Kayak mengingatkan gue ke lenjer. Jadi kayak agak gimana gitu sih sebenernya ya. Cuman. Cuman overall enak. Dan apalagi kalo kalian minta tambahan sausnya. Itu jauh lebih enak lagi. Mungkin kalian bisa add on lagi sama si. Tadi namanya apa ya bu. Yang mana? Yang powder cabe. Oh iya. Ada bahasa korea. Iya gue lupa namanya. Tapi ini bubuk cabe. Terus sama yang terakhir tadi kita cobain itu. Dessertnya topokki. Itu ga tau dessert. Gak tau. Tekkochi. 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 Iya. Nah itu tadi yang terakhir itu kita cobain tekkochi. Bukannya ga enak. Gue. Bukannya ga enak. Jujur nih gue agak kurang masuk ya. Karena emang gue. Bukan selera kita. Bukan selera kita. Untuk itu gue lebih baik pake. Gue cucian. Gue cucian. Daripada pake keju. Walaupun sebenernya gue suka keju. Cuman menurut gue kayak kurang masuk aja. Bener. Cuman dibalik lagi ke selera kalian masing-masing. Dan langsung ke harga. Pertama. Tekkochi. Cheese. Tekkochi nya itu tadi satuannya itu sekitar Rp18.000an. Rp19.000an. Rp19.000 lah ya. Ya Rp19.000an. Terus yang topok itu yang XXL itu artinya Rp60.000an. Itu worth it. Banget. Itu bisa sharing kayaknya tiga sampai. Empat orang bisa. Terus ada chicken ganjangnya tadi Rp40.000an. sekarang ya. Ya. Sama snack setnya itu harganya Rp45.000an. Ditambah sweet and spicy sausnya Rp3.000an. Jadi Rp49.000an. Itu termasuk apa dong? Alhamdulillah. Nah jadi karena tadi kita juga ada mesen ya minuman dari Cuseo. Jadi kayak agak. Ya tadi totalnya Rp27.000an ya. Ya itu include sama minuman kameramen. Aha tapi berarti kalau gak ada minuman itu lebih murah lagi ya geng. Ya. Nah untuk kalian yang penasaran kalian bisa datang langsung aja ke outlet terdekat di sini. Nah ini kebetulan kita outletnya jujur jauh banget ada di cempaka putih. Kalau dari daerah kebayoran baru paling detet di cempaka putih. Yes. Cuma kayaknya bakal apa? Tenbaga makin banyak ya. Ya emang ada outlet lain. Cuma kita gak tau dimana. Kalian bisa cek aja di Google. Ojo. Dan Instagramnya. Yes. Betul banget. Nah gengs ini balik lagi ke selera kalian masing-masing. Kalau buat pecinta Korean food yang autentik menurut gue ini work. C-O-C-O kak. Jangan lupa follow Instagram. Hello sama tiktok kita di. Sasa bertiga. Pake spasik. Yap. Dan jangan lupa juga rekomen. Ingat rekomen kita makanan-makanan sukaan kalian. Favorit kalian. Favorit artis kalian apa gimana pokoknya. Eh komen aja. Ditunggu. So, sekian dulu santap Jumat kali ini. Sampai jumpa di santap berikutnya. See you. Bye. Annyeong. Salah ya? Mau. Mau. Sangat diede. Si. Si. Si.